Intro Serangan maut dari TOS-1A Solan Sepek Militar Rusia membakar lubang persembunyian pasukan Ukraina di reruntuhan wilayah Novoselovskoye LPR Rekamannya rame beredar di media sosial telegram pada Jumat 20 Januari 2023 Angkatan bersenjata Rusia terus menargetkan serangannya pada tiap titik pertahanan militer Ukraina Seluruh senjata dikerahkan untuk menghancurkan posisi lawan Seperti yang tampak dalam rekaman Baru-baru ini terjadi ledakan dahsyat pada posisi pasukan Ukraina di Novoselovskoye Imbas dari serangan TOS-1A Solan Sepek yang diluncurkan pasukan Putin Tampak serangan brutal yang dilayankan sebanyak tiga kali tersebut berhasil mempurak-purandakan posisi target Akibatnya kerugian besar untuk kesekian kalinya harus ditanggung militer Ukraina Terima kasih telah menonton! 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 Rusia melaporkan secara total 373 pesawat Ukraina 200 helikopter dan 2.903 kendaraan udara tak berawak 401 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Sedangkan dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 760 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir Total 118.530 prajurit Rusia meninggal Sejak awal konflik hingga hari ke-331